Kepala ular itu ya teman-teman Kepala ular itu ya teman-teman Kepala ular itu ya teman-teman Seperti Ular Ular Seperti kayak gini Kepalanya dengan kepala ular yang bertapa disini Nah Menurut warga disini juga Ularnya bertapa disini Ini kepala Ya saat ini kita Coba melihat dari Atas bagaimana Penampaan Kalau dari atas memang Tidak begitu nyata ya Kepala ular dari Gunung Pegat ini ya Atau Gunung Birik ya Ini dikenal Sebagai Sejak dari Peradaban Era penjajah Saat itu ya Coba kita Lihat dari Bawah saja ya Karena ini Kita lihat itu Jalan ya teman-teman Kita lihat Nah itu Tepat di atas jalan raya itu Di bawah itu ya Banyak sekali Kendaraan lalu lalang ya Karena memang ini jalan utama Arah Arah Lamongan Mojokerto Jadi gunung ini Dipisah Atau dibuat Terbelah seperti ini Ini adalah Peninggalan dari Tentara Romusa Atau tentara Jepang dulu ya Yang memperkejakan Dari 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 rakyat Indonesia Tentunya ya Yang membelah dari Gunung ini Atau Gunung Birik ini Masyarakat Lamongan ini menyebutnya Gunung Pegat Coba kita lihat Dari bawah ya Disini seringkali Terjadi Penampakan Ataupun Kejadian-kejadian Yang Di luar nalar Jadi ini tepat di Atas jalan raya ini ya Coba kita turun Melewati Jalan Yang Sebenarnya sangat berbahaya ya Ini Kalau kita ke preset Kita langsung ke jalan raya itu Kita harus turun Ya ini ya Jadi Tapi kita Jadi ini Jalannya ya Teman-teman Jadi tepat di Anu Jalan raya utama Dari Arah Lamongan Surabaya Eh Lamongan Mojokerto Ini Kalau Menurut Warga Lamongan Sendiri Adalah Gunung Pegat Ini Sebenarnya Ini adalah Gunung Yang Dibelah oleh Penjajah Pada saat itu Ya Penjajah Belanda Dengan Menggunakan Tenaga Dari Rakyat Kita Rakyat Indonesia Disini Penampakan Dari Ular Kepala Ular Nih Bang Lupa Ular Ya Iku Ular Kenapa Ular Ya Maaf Ya Agak Berisik Ini Teman-teman Karena Memang Di Tepat Nih Jalan Tepat Ular Tepat Kepala Ular Itu Ya Kepala Ular Seperti Kornya Ular Pidak Seperti Tayum mungkin ini yang dianggap warga dari kepala ular muncul di Gunung Pegat daerah Lamongan ya disini sering terjadi kecelakaan dan juga kalau malam ini sering terjadi anu kejadian-kejadian yang aneh ya disini Coba kita mencari lagi ya gimana jejak-jejak dari peradaban dari penjajaan Belanda ini yang dinamakan Gunung Pegat ya di sini tepatnya sangat dingin sekali ini ya jadi tepat di pinggir jalan dari Gunung Wirik ya ini kalau menurut warga namun Gunung Wirik ya tapi sama juga yang percaya ini merupakan Gunung Pegat di sini Hai jadi menurut kepercayaan masyarakat sampai hari ini kalau orang punya hajat seperti nikah ya ini dilarang melewati sini sebisa mungkin dilarang lewat jalan ini ya kalaupun memang tidak ada jalan lain maka harus membuang ayam kecil itu kepercayaan ya dari sini ya ini kan penampangan ulang ini kepala ularnya itu dipercaya kepala ular oleh warga yang sudah puluhan tahun ratusan tahun bahkan jadi bertapa jadi menurut menurut warga itu adalah ular yang bertapa ratusan tahun makanya disini termasuk tempat yang dianggap termasuk sakral kenapa jadi tiap ada pengantin baru yang melewati tempat ini harus membuang ayam jadi istilahnya membuang ayam itu supaya mereka menjadi pengantin yang langgeng itu juga ada sangkut pautnya dengan kepala ular yang bertapa disini nah menurut warga disini juga ularnya bertapa disini ini kepalanya disini tapi ekornya itu ada di wilayah Gunung Gucci yang dari sini ini jaraknya kurang lebih delapan sepuluh kiluan dari sini oke nah ini tiba jadi eh orang pengantin yang lewat sini itu tolnya harus buang karena itu sudah terjadi dari zaman sini seumpama ada yang melanggar ini biasanya apa yang terjadi nah jadi misalkan ada yang melanggar pantangannya pasti rumah tangganya akan buyar atau mungkin ada bencana dalam rumah tangganya nggak tahu itu perceraian atau pertengkaran di dalam keluarganya seperti itu jika tidak menghiraukan apa yang ada disini istilahnya ada kepercayaan kepercayaan dan itu bener atau tidak akan itu tergantung kita sendiri keyakinan kita itu katanya kalau malam sini ada sering terjadi penampakan-penampakan atau hal-hal yang di luar apa benar informasi yang saya terima itu banyak yang bercerita kalau dulu masih sering ada penampakan jadi kalau dulu masih ada penampakan itu sering tiap malam itu tapi sekarang sudah jarang ada penampakan di tempat ini karena mungkin karena sudah rame atau itu juga mungkin berpengaruh juga kayak penampakan ular juga ada penampakan sosok-sosok astral itu juga ada kalau menurut warga ini sebenarnya gunung pegat atau gunung diri yang sebenarnya yang benar yang mana ya nah orang kalau wilayah luar lapongan itu biasanya ini disebut gunung pegat padahal ini adalah gunung diri kalau gunung pegat itu berada di kawasan babat jaraknya 15 km dari tempat ini betul oke oke terima kasih Kang Kang namanya sini Kang? Sukomiarso alamatnya pun ini Kang? ini alamatnya dusun giri desa giri kecamatan Ngibang oke oke matur suun Kang? jadi seperti ini Kang ya batunya ya ini teman-teman posisi ada di gunung giri masyarakat teman-teman